Tahun lalu, dua dari tiga warga Jakarta melewatkan momen berbuka puasa di rumah. Saat rencana berbuka di rumah tak memungkinkan, berkurangkah makna kebahagiaan berbuka? Berapa banyak dari kita yang mampu menikmati berbuka bersama keluarga satu bulan penuh? Di Jakarta, kemacetan pada bulan puasa tahun 2014 dimulai dari jam 3 sore. Kereta api pun akhirnya menjadi salah satu alternatif solusi. Namun, bagi para pengguna kereta, kegiatan berbuka puasa belum tentu berjalan dengan lancar. Saatnya berbagi untuk ketenangan hati. Karena kita bebas untuk berbagi. Mari bebaskan langkah untuk berbagi di bulan suci. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menikmati.